Terhitung tanggal 1 Juni 2021 mendatang, sejumlah ruas jalan yang berada di lintas Sumatera terpaksa dilakukan penutupan hingga akhir tahun 2021. Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas dilakukan karena adanya perbaikan jembatan keramasan Kertapati di jalan lintas Sumatera, termasuk pengerjaan konstruksi jalan akses menuju terminal Alang-Alang Lebar, Palembang. Jalan Nasional Sumatera Jalan Selatan secara resmi mengumumkan adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan lintas Sumatera yang ada di kota Palembang. Penutupan dan pengalihan jalan lintas Sumatera akan dilakukan pada 14 Juni 2021 mendatang, terkait akan adanya perbaikan jalan dan jembatan di beberapa titik. Salah satunya jalan menuju jembatan keramasan lama Kertapati Palembang yang berada di jalan Maijen Yusuf Singadekane akan ditutup dan dialihkan ke arah jembatan keramasan yang baru. Untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas terkait penutupan jalan lintas Sumatera ini, Kepala Palai Besar Jalan Nasional telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas untuk melakukan pemasangan rampu dan pengalihan arus ke jalur alternatif. Dari awalnya 2 lajur 1 arah menjadi seperti di video 2 lajur 2 arah yang file slab. Nah jembatan keramasan baru kalau dari era musih 2 menuju interala itu sebelah kanan Pak. Ada beberapa jalan nasional dengan terpaksa sementara ditutup, yakni jalan lintas Sumatera atau jalan Maijen Yusuf Singadekane, tepatnya jalan menuju jembatan keramasan lama yang dimulai pada 1 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021 mendatang. Penutupan jembatan keramasan lama dialihkan ke jembatan keramasan baru dengan sistem kontraflow. Jembatan ini berada di jalan lintas timur Sumatera, Kertapati, Palembang dalam upaya perbaikan preservasi jalan. Sudah kita rencanakan, kita sosialisasikan bagaimana bentuk pengalihannya, pengakurannya, bagaimana cara memasang rambu berjarak sebelum titik kontraflow itu jarak ada maksimalnya berapa supaya pengguna jalan yang dari masuk kota Palembang, dari keluar kota Palembang juga tidak bingung karena adanya pembangunan ini. Jadi kita perlu kerjasama yang baik antara kita sesama pengatur lalu lintas, kawan-kawan dari perhubungan, dari Dirlantas, dari WPTD juga, dan semua sudah mengetahui bahwa ini akan ada, ada kan pengalingan lalu lintas itu, pengaturan. Pak izin, Pak, perbaikan ini kan sepertinya serentak, Pak ya. Apakah memang mendesak atau bertep? Karena kita lihat nanti terjadi kredit seperti kemacetan dan lainnya, Pak, mendesak atau seperti apa alasan itu sebenarnya? Kalau dibilang mendesak ini sudah kita programkan lama, jadi memang sudah terprogram sekarang kita lakukan. KPBU itu ada 29 kilo jembatannya. Pada jalannya 29 kilo, ini kan baru 500 meter kita lakukan ini. Dalam arti kata, seperti yang Bapak tanya tadi, kita menghindari adanya konflik trafik yang sangat panjang. Ini kan lintas timur, Pak. Sangat panjang, belum ada lagi gangguan truk yang suka parkir di bawah jalan. Kita, di terminal juga akan kita pusatkan. Jadi, sederetan-sederetan truk yang suka menggang, memparkirkan di tidak pada tempat itu akan kita jadikan satu tempat nanti. Di Soekarno-Harta 1, sepertinya di terminal. Bu, ini kan ada rehab jembatan selama kurang lebih 6 bulan. Gimana pendapatnya, Bu? Oh, bagus. Bagusnya gimana? Ya, bagus. Asal jalan yang bagus, ini apa? Bukan ini senang. Kalau aktivitas warga dengan pembangunan ini terganggu, nggak, Bu? Tidak. Tidak, ya? Kita ganggu. Kami masih ini, kerjaan kami, nggak, Bu? Ya, yang penting bagus, itulah. Selain itu, ada juga pengerjaan rekonstruksi jalan akses terminal alang-alang lebar yang akan dimulai 14 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021 dengan menutup satu jalur. Bagi masyarakat yang berasal dari kawasan Cijawi Ogan Komping Ilir atau Jalan Talang Putri Banyu Hasin yang hendak menuju gerbang Tol Keramasan dan Tol Palidra harus melewati Jalan Gubernur Haji Masnari, Jalan Waid Hasim, dan Jalan Ki Marugan, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!